Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nama saya Niputu Ayu Melati NPM saya 19330111 Nama saya Karbila Wati Bajanator NPM 19330111 Nama saya NPM saya NPM saya 19330115 Dari kelas D Saya Niputu Farhani Zuhri Dengan niputu 19330112 Akan menjelaskan sedikit Tentang perhitungan elektrolit Terhadap viskositas pada Hand and Body Lotion Oke Kita akan mulai menghitung Perhitungan elektrolit terhadap Viskositas pada bahan Hand and Body Lotion Sudah diketahui Data yang ada disini Konsentrasi elektrolit RPM dari dari faktor Maka kita akan menghitung Viskositasnya Dengan spindle nomor 4 atau 64 Yang pertama Kita akan menghitung NACL 0 gram Untuk menghitung Viskositas Rumusnya adalah Faktor dikali skala baca Dan faktor disini Dipakai adalah 500 Karena sesuai data RPMnya adalah 12 Maka 500 Dikali dengan skala baca Pada NACL 0 gram Yaitu 50 Berarti 500 Dikali 50 Yaitu 25.000 Dan kita untuk menghitung Shirets adalah Rumusnya 0,209 Dikali 12 12 itu adalah RPMnya Yaitu Hasilnya 2.508 Lalu yang kedua NACL 20 gram Viskositasnya 500 Faktor dikali skala baca Dari NACL 20 gram Yaitu 10.000 Untuk shiretnya sama 2.508 Lalu untuk penemanan NACL 30 gram Untuk menghitung Viskositasnya Faktor dikali skala baca 500 Dikali 10 Yaitu 5.000 Dan shiretnya sama 2.508 Lalu yang terakhir Penambahan NACL 40 gram Viskositasnya Faktor dikali skala baca Yaitu 500 Dikali 5 Selain 2.500 Dan untuk shiretnya sama 2.508 Lalu kita akan Menggambar Grafiknya Disini saya sudah Menggambar grafiknya Yang bawah ini adalah Konsentrasi bahannya Dan yang ini adalah Hasil dari Perhitungan Viskositas tadi Dan bisa dilihat Bahwa grafiknya Menurun Sesuai dengan Perhitungan dan Gambar grafik Yang tadi sudah kita lakukan Dapat kita di kesimpulan Bahwa Semakin banyak Larutan Elektrolis Maka Viskositas akan Semakin menurun Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih